selamat menikmati sekarang sebelum kita memulai impah kakak Hana mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa bersama yang akan dipimpin oleh kakak Hana mari adik-adik kita berdoa kita lipat tangan kita kita tutup mata kita dan tundukkan kepala mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga kami semalam sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan badan yang sehat Tuhan Yesus kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami kiranya Tuhan yang mengurapi setiap hati kami supaya kami boleh bersuka cita di dalam kami memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan terima kasih ya Bapak kami mau serahkan ibadah ini hanya ke dalam tanganmu dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin nah adik-adik siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan kalau adik-adik sudah siap sekarang adik-adik bangkit berdiri kita akan memuji Tuhan dari Gudung Ceria nomor 280 tiap waktu tiap jam ada yang masih ingat lagunya? tiap waktu tiap jam yuk kita bernyanyi sambil menggunakan gerakan ya tiap waktu tiap jam Yesus dengar doaku siap malam majemu Yesus dengar doaku selamat hari minggu adik-adik berjumpa lagi bersama kakak Lilis sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik dapat berdoa terlebih dahulu bersama papa dan mama pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 kakak Lilis akan membaca ayat 11 untuk kita semua hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya amin selamat pagi adik-adik hari ini kakak Lilis akan menyampaikan firman Tuhan kakak Lilis akan bercerita tentang sebuah pesta perkawinan di Kana di mana adik-adik di Kana pada saat itu Tuhan Yesus ibunya saudara-saudara dan murid-muridnya datang ke acara pesta itu ternyata keluarga yang mengadakan pesta itu kehabisan anggur ketika Ibu Yesus Ibu Maria melihat hal itu Ibu Yesus meminta supaya Yesus atau Tuhan Yesus membantu mereka Tuhan Yesus akhirnya mau nih membantu mereka mau menolong mereka akhirnya Tuhan Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi sebuah tempat atau tempayan dengan air sampai penuh lalu pelayan itu mengisi dengan air sampai penuh setelah penuh apa yang terjadi adik-adik ternyata air yang tadinya diisi berubah menjadi air anggur wah hebat ya Tuhan Yesus mengubah air menjadi air anggur dan air anggur saat itu sangat enak sangat lesap nah adik-adik kita mau belajar dari para pelayan yang mana mereka taap dan patuh apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka ketika mereka disuruh untuk mengisi tempayan sampai penuh mereka lakukan kita juga harus seperti itu adik-adik kita harus percaya akan kuasa Tuhan kita harus percaya akan mucisa-mucisa Tuhan dan kita harus mengandalkan kuasa Tuhan selain itu adik-adik Tuhan mau supaya kita sebagai anak anak Tuhan untuk rajin berdoa misalnya adik-adik contoh seperti ini ketika adik-adik sakit adik-adik berobat lalu adik-adik minum obat tapi ada satu yang kurang apa ya ya adik-adik harus berdoa adik-adik harus minta kesembuhan kepada Tuhan karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan adik-adik meskipun pada saat itu adik-adik sudah berobat sudah minum obat tapi jangan lupa untuk rajin berdoa adik-adik Tuhan Yesus mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu mengandalkan Tuhan dan seperti sekarang ini adik-adik harus di rumah harus di rumah kalau berbagian adik-adik harus pakai masker tapi kita tidak boleh takut karena Tuhan selalu melindungi kita Tuhan selalu menjaga kita Tuhan selalu ada bersama dengan kita kalau kita rajin berdoa Tuhan akan selalu membantu adik-adik adik-adik demikian firman Tuhan pada hari ini tetap semangat tetap jaga kesehatan dan selalu rajin berdoa Yesus sayang padaku Alkitab mengajarku walaupun kecil lemah aku ini miliknya Yesus Tuhan ku sayang padaku itu firmannya di dalam akibat Yesus sayang padaku Alkitab mengajarku walau ku kecil lama aku ini miliknya Yesus Tuhan Tuhan ku sayang padaku di tung si maya di dalam adik ku adik adik di rumah setelah kita mendengarkan firman Tuhan kakak Hana mau mengajak adik-adik untuk memberikan persembahan adik-adik dapat mempersiapkan terlebih dahulu persembahannya sambil sambil kita memberikan persembahan kita mau memuji Tuhan kita mau bernyanyi lagu baru loh lagu apa ya lagu dari judung ceria nomor 76 air menjadi anggur ada yang tahu lagunya air menjadi anggur nanti kalau adik-adik belum tahu kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya lalu dimasukkan ke dalam amplop yang diberi tulisan persembahan impa Januari 2021 lalu mama papa dapat menyerahkannya ke gereja setiap bulannya air menjadi anggur amat ajar amat ajar roti menjadi banyak amat ajar si buta pun melihat amat ajar kuasa Tuhan Yesus bahagia adik-adik mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mengikuti impa online Tuhan Yesus saat ini kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan memberkati Tuhan Yesus yang menyucikan supaya persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk firman boleh kami dengar ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau selalu mengandalkan kuasa Tuhan yang mau selalu mengandalkan kekuatan Tuhan ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu rajin berdoa ajar kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya akan kuasa Tuhan terima kasih Tuhan kami juga berdoa untuk papa mama kami kakak adik kami Tuhan Yesus memberkati kesehatan bahkan kesehatan kami semua lindungi kami dimanapun kami berada juga kami berdoa untuk negara kami Tuhan Yesus yang pulihkan Tuhan Yesus yang memberkati supaya negara kami dapat kembali pulih seperti setiap kalang terima kasih Tuhan kami serahkan untuk kegiatan kami aktivitas kami selama satu minggu ini ke dalam tangan Tuhan terima kasih Tuhan ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur amin nah adik-adik di rumah terima kasih karena telah mengikuti ibadah impa pada hari ini kakak hana berharap adik-adik di rumah harus tetap semangat terus ya untuk beribadah dan memuji Tuhan jangan lupa adik-adik harus tetap jaga kesehatan sampai bertemu di minggu depan Tuhan Yesus memberkati bye